Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita mau memberikan liputan Terkait progres pembangunan Memorial Park Di depan kantor presiden Yang sejajar lurus ya Cuman agak berjauhan Perlu kita ketahui desainer istana Garuda IKN Nyoman Warta saat ini juga tengah menyelesaikan proyek IKN ini Salah satunya adalah Memorial Park Seperti kita lihat bersama Ini sudah terpasang satu ya Satu sayap Kemudian nanti beberapa hari akan dipasang kembali Di sebelahnya Panyoman sendiri diminta presiden Jokowi melalui kementerian PUPR Untuk merancang dan menciptakan ikon baru di IKN Dari beberapa asketsa yang diajukan Terpilihlah sepasang sayap yang sedang mengepak Sebagai simbol pelindung Nusantara Panyoman juga menjelaskan tentang filosofi sayap tersebut Yang mengatakan model sayap ini dipilih langsung oleh presiden Jokowi Panyoman diminta menyelesaikan proyek tersebut Dalam kurun waktu 3 bulan Dan harus selesai sebelum memasuki Agustus mendatang Selama setengah bulan lagi waktunya ya Kurang lebih dari hari ini Besar kemungkinan memang dapat selesai Yang penting Kondisi cuaca di lapangan itu bagus Ada pun filosofinya Itu sebagai pelindung Nusantara Ibarat induk unggas yang akan melindungi anak-anaknya Ketika ada serangan dari luar Kata Pak Nyoman Saat ini pengerjaan sayap ini sudah lebih dari 50% Karena saat ini kan sudah selesai satu sayap Dan menunggu lagi sayap di sebelahnya Monumen sayap yang juga dilengkapi dengan patung Soekarno Hatta itu Ditargetkan selesai pada akhir bulan Juli ini Panyoman tidak hanya mendesain memorial 4 di IKN Tetapi banyak kontribusinya di IKN ini Seperti kawasan inti ya khususnya Itu Garuda di Istana Presiden Kemudian Masjid IKN Ipal 1 Dan juga Bandara VVIP IKN Nah perlu kita ketahui Sebelum punya Pak Nyoman ini Dengan bentuk sayap yang mengepak Itu ada punya Pak Ridwan Kamil ya Yang viral sebelumnya Sebelumnya Pak Ridwan Kamil Sempat dipercaya untuk mendesain Monumen Memorial Park Yang nilainya sekitar 361 miliar Monumen Hero Memorial berada di Memorial Park Atau Taman Penghormatan Pahlawan Yang berukuran 2034 meter persegi Yang ditujukan untuk mengenang jasa pahlawan Dan atas kemerdekaan Republik Indonesia Nah Pak Ridwan Kamil dulu mendesain Monumen Hero Memorial Yang megah tersebut dengan mengusung tema bunga Dan telur yang terbelah dua Dalam desain yang dibuat Pak Ridwan Kamil Terdapat 6 patung kelopak bunga Yang bertuliskan ribuan nama-nama pahlawan Indonesia Di tengah kelopak-kelopak bunga tersebut Berdiri kokoh dua buah patung Berbentuk elit Atau seperti telur terbelah dua Yang di tengahnya terdapat sebuah api abadi Dengan patung Soekarno-hanta Di dalam masing-masing telur Nah jadi waktu itu Usai desainnya viral di tengah masyarakat Karyanya ternyata digantikan secara mendadak Oleh desain Nyoman Nuwarta Seorang seniman atau lulusan seni rupa dari ITB Jadi Pak Nyoman yang ambil alih Secara langsung mengumumkan hal tersebut Di akun Instagram pribadinya Hingga saat ini punya Pak Nyomanlah yang dipakai Pak Nyoman pun mengucapkan terima kasih Atas masukan dan kritikannya Ia mendapat tugas mendadak dari Kementerian VUPR Untuk membuat monumen di Memorial Parti KN Dan harus selesai dalam waktu tiga bulan Jadi desainnya yang diusung itu memiliki perbedaan Dengan Pak Ribuan Kamil Jika sebelumnya berbentuk elips Namun Pak Nyoman mendesain dua sayap Garuda Berhadapan yang diartikan sebagai sayap pelindung Nusantara Dari desainnya Pak Nyoman ini Tentu punya pro dan kontra ya dari masyarakat Banyak yang mengkritik juga bahwa IKN ini terlalu banyak mengusung tema burung Garuda Seperti halnya di gedung utama kantor presiden Jadi di kantor presiden sudah ada Seperti burung Garuda Kemudian di Memorial Park ini juga sudah ada Makanya banyak masyarakat yang sedikit mengkritik Tentang desain yang ditampilkan Atau dibuat oleh Pak Nyoman ini Namun itu semua keputusan dari presiden Jokowi ya Karena presiden Jokowi lah yang menunjuk langsung Pak Nyoman Yang mana desain sebelumnya sudah jadi oleh Pak Ridwan Kamil Mungkin tidak sesuai dengan konsep yang ada di IKN Smartport City mungkin Nah makanya diganti Yang sejalan atau sejalur dengan konsep di IKN ini Nah perlu kita tambahkan bahwa progres saat ini Itu sudah lebih dari 85% Untuk rata-rata pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini Dan kabar terbarunya Barusan saya lihat di media Itu sudah ada beberapa tenaga ya ASN dari Jakarta Yang sudah landing ke Balikpapan Yang nantinya Akan ngantor di Ibu Kota Nusantara ini Jadi Pemerintah benar-benar mewujudkan Bahwa Para pekerja akan mulai bekerja di IKN di bulan Juli ini Meskipun secara infrastruktur itu belum memadai di lokasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!